Hai semuanya pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai viral Bramasta dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari ini pada hari Rabu pada tanggal 18 Mei di tahun 2022 dan uniknya beberapa jam sebelumnya viral Bramasta memberitahu kepada publik bahwa sebelum pergi ke US sempat disempatin dulu untuk melakukan treatment sehingga dapat dipastikan viral Bramasta akan pergi ke luar negeri teman-teman lalu pada pagi hari viral Bramasta akan memberitahu kepada publik pada tanggal 18 Mei hingga 29 Mei viral Bramasta akan pergi ke AS lalu pada tanggal 30 Juni sampai 9 Juli viral Bramasta akan pergi ke Dubai teman-teman sehingga setiap bulan di bulan Mei dan juga bulan Juni maupun bulan Juli viral Bramasta akan berada di luar negeri sehingga hal ini menjadi kabar yang cukup mengejutkan lalu siapa yang akan diajak oleh viral Bramasta apakah nama dari Nata Sawilona akan ikut dan ternyata pada keberangkatan ke Amerika Serikat diketahui viral Bramasta hanya pergi bersama sahabatnya saja teman-teman yang mempunyai nama Rizky dan hal itu diperjelas oleh adik dari viral Bramasta dimana Atala mengatakan hati-hati guys dan disana hanya ada viral bersama Rizky ya teman-teman lalu apakah pada saat keberangkatan ke Dubai nama dari Nata Sawilona akan diajak oleh viral Bramasta seperti yang telah dilakukan oleh viral pada awal bulan di tahun 2022 bagaimana menurut teman-teman lalu pada perjalanan viral Bramasta ke Amerika Serikat diketahui viral Bramasta transit terlebih dahulu di Tokyo Jepang ya teman-teman sebelum viral Bramasta melanjutkan perjalanan selama 14 jam dan uniknya ketika viral Bramasta transit di Tokyo Jepang disana viral Bramasta memberitahu kepada publik bahwa viral Bramasta cukup bosan ataupun sendirian gitu ya teman-teman apa mungkin hal ini terjadi karena tidak ada nama dari Nata Sawilona atau bagaimana menurut teman-teman dan diketahui karena viral sedikit bosan ketika transit di Jepang disana viral Bramasta memilih untuk mandi ya teman-teman 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 Oke guys Jadi kita baru landing di Tokyo Habis ini mau langsung Flight lagi ke Boston Disini transit sekitar 3 jam Mau liat lounge nya Guys akhirnya gue ketemu Kawan gue Kita dalem banget gak ke Tokyo ya Sumpah kangen banget ke Tokyo Orangnya ramah-ramah Sumpah ramah-ramah banget Gue suka banget Jadi belum memutuskan untuk mandi Tapi mandinya masih mandi kayak 4 orang aja Dan disini tuh super banget Karena gak ada yang mampu Aku mau ngerti Gue harus bisik bisik Sampai jumpa di video selanjutnya